Alika Anabel Pandria, putri sematawayang Cici Panda, ternyata memiliki kebiasaan cukup unik. Bocah berusia 6 tahun itu rupanya selalu membawa lampu senter di dalam tasnya saat berpergian kemanapun. Dan untuk mengetahui apakah benar Alika panggilan putri Cici Panda, selalu membawa alat penerangan tersebut, tim Insert Pagi meminta kepada Cici untuk membongkar tas putri cantiknya itu. Dan berikut ini liputannya. Bawa lampu. Coba kasih lihat lampunya. Ngomong yang keras, kenapa sih bawa lampu? Kenapa sih kamu bawa lampu? Yang keras ngomongnya sayang. Ada waktu itu kan di ayamok. Ini catau mati lampu. Jadi waktu itu pergi ke moto atau mati lampu pemirsa. Sejak saat itu dia kemana-mana selalu bawa senter. Lihatnya senternya ini tenaga gerak. Aha! Ya bapak-bapak, ibu-ibu boleh sayang anak-sayang anak. Takut. Padahal Alika kalau tidur pakai penutup apa? Pakai penutup mata. Nah itu gelap nggak? Kok nggak takut? Karena Alika nggak sadar. Oh karena Alika nggak sadar. Maksudnya yang di luarnya ini dimati, nanti nyalakan. Ya, ternyata memang benar bahwa Alika Putri Cici Panda selalu membawa lampu senter di dalam tasnya. Selain lampu senter, barang apa lagi yang Alika masukkan ke dalam tasnya? Bawa apa lagi sih? Sini mama pegangin yang udah dikeluarin. Bawa apa lagi? Buku. Tapi harus tahu nomornya. Harus tahu nomor kodenya ya. Ada rahasia ya di situ? Rahasia nggak sih? Nggak. Ini tulis apa di situ? Eh, biasanya tulis apa di buku itu. Oh, gampang. Ini tulisan Cina ya? Iya, bukan? Oh, bukan. Oh, iya, iya, iya. Berarti Alika lebih suka gambar ya? Alika lebih suka gambar atau nulis? Gambar. Gambar. Itu gambar apa tuh? Coba kasih lihat. Ini waktu itu gambar. Ini supermarket tapi kayak kucing. Jadi boleh nulisannya waktu itu. Ini gambar supermarket katanya. Tapi kayak kucing ya? Kayak rumah kucing ya? Kayak rumah kucing. Tapi soalnya ini sitennya supermarket waktu itu. Alika pikirnya boleh bawa kucing. Oh, supermarket tapi boleh bawa kucing. Makanya bentuknya kayak gini. Sungguh bangga hati Cici memiliki putri seperti Alika yang kian hari ternyata kian pintar dan mandiri. Bagi Cici, itu semua memang berkat dirinya yang sudah membiasakan Alika untuk memilih sesuatu sejak usianya dua tahun. Jadi dia tuh sebelum kalau mau pergi, dia tuh mau dalan anaknya sebelum mandi. Dia harus siapin dulu bajunya sampai urusan bagian dalam-dalam nih. Karena dalam dia siapin. Tas, aksesoris harus dia siapin. Baru dia mau mandi. Dan itu dia sendiri ya? Dan itu dia sendiri. Jadi dia tuh dari umur. Jadi gini, aku kan pernah baca di majalah. Jadi katanya nih, nggak tahu bener atau enggak ya. Anak dibiarkan memilih apa yang mau dia pakai dari kecil itu adalah salah satu cara untuk melatih dia melatih dia untuk decision making. Akhirnya aku sama suami tuh sepakat. Dari dia umur sekitar dua tahun, dia tuh kalau mau pakai baju, kita selalu menghadir. Maksudnya selalu kita kasih beberapa pilihan. Misalkan paling banyak tiga pilihan. Alika hari ini mau pakai yang mana? Yang ini, yang ini, atau yang ini. Nah karena sudah terbiasa, akhirnya sekarang dia kalau pergi, dia pasti akan pilih baju sendiri. Kalau memang bajunya ternyata yang dia pilih tidak sesuai dengan vocation-nya, akhirnya mesti dijelasin dulu. Kadang-kadang bahkan kita sampai kasih lihat nih Alika, nanti tempat yang nggak mau pergi kayak gini. Jadi nggak mungkin nggak mau pakai baju ini. Oh, di jelasin. Harus dijelasin. Unik. Bocah berusia enam tahun itu rupanya selalu membawa lampu senter di dalam tasnya saat berpergian kemanapun. Dan untuk mengetahui apakah benar Alika panggilan putri cici panda, selalu membawa alat penerangan tersebut, tim insert bagimu minta kepada cici untuk membongkar tas putri cantiknya itu. Dan berikut ini liputannya. Bawa lampu. Coba kasih lihat lampunya. Toto mati lampu. Jadi waktu itu pergi ke malta atau mati lampu pengirsa. Sejak saat itu dia kemana-mana selalu bawa senter. Lihatnya senternya ini tenaga gerak. Aha! Ya bapak-bapak, ibu-ibu boleh sayang anak-sayang anak. Takut. Padahal Alika kalau tidur, pakai penutup apa? Pakai penutup mata. Nah, itu gelap nggak? Kok nggak takut? Karena Alika nggak sadar. Oh, karena Alika nggak sadar. Masuknya yang di luarnya, ini dimatiin atau dinyalasi. Ya, ternyata memang benar bahwa Alika Putri Cici Panda selalu membawa lampu senter di dalam tasnya. Selain lampu senter, barang apa lagi yang Alika masukkan ke dalam tasnya? Bawa apa lagi sih? Sini, Mama pegangin yang udah dikeluarin. Bawa apa lagi? Buku. Tapi cok, house. Tapi house tower. Harus tahu nomor kodenya, ya. Ada rahasia ya di situ? Rahasia nggak sih? Nggak ada. Tulis apa di situ? Eh, ya tadi tulis apa di situ itu? Oh, gambar. Ini tulisan Cina, ya? Iya, bukan? Oh, bukan. Oh, iya, iya, iya. Berarti Alika lebih suka gambar ya? Alika lebih suka gambar atau nulis? Gambar. 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 Itu gambar apa tuh? Coba kasih lihat. Ini waktu itu gambar ini supermarket tapi kayak kucing. Jadi boleh. Istilahnya waktu itu. Ini gambar supermarket katanya. Tapi kayak kucing ya? Kayak rumah kucing ya? Kayak rumah kucing. Tapi soalnya ini istilahnya supermarket waktu itu. Tadi tuh bikinnya boleh bawa kucing. Oh, supermarket tapi boleh bawa kucing. Makanya bentuknya kayak gini. Sungguh bangga hati Cici memiliki putri seperti Alika yang kian hari ternyata kian pintar dan mandiri. Bagi Cici, itu semua memang berkat dirinya yang sudah membiasakan Alika untuk memilih sesuatu sejak usianya 2 tahun. Jadi dia tuh sebelum kalau mau pergi, dia tuh mau dalan anaknya sebelum mandi. Dia harus siapin dulu bajunya sampai urusan bagian dalam-dalam nih, karena dalam dia siapin. Tas, aksesoris harus dia siapin baru dia mau mandi. Dan itu dia sendiri ya? Dan itu dia sendiri. Jadi dia tuh dari umur, jadi gini aku kan pernah baca di majalah. Jadi katanya nih, gak tau bener atau enggak ya. Anak dibiarkan memilih apa yang mau dia pakai dari kecil itu adalah salah satu cara untuk melatih dia. Melatih dia untuk decision making. Akhirnya aku sama suami aku sepakat. Dari dia umur sekitar 2 tahun, dia tuh kalau mau pakai baju, kita selalu menghadir. Maksudnya selalu kita kasih beberapa pilihan. Misalkan paling banyak 3 pilihan. Alika hari ini mau pakai yang mana? Yang ini, yang ini, atau yang ini. Nah karena sudah terbiasa, akhirnya sekarang dia kalau pergi, dia pasti akan pilih baju sendiri. Kalau memang bajunya ternyata yang dia pilih tidak sesuai dengan occasion-nya, akhirnya mesti dijelasin dulu. Kadang-kadang bahkan kita sampai kasih lihat nih Alika, nanti tempat yang gak mau pergi kayak gini. Jadi gak mungkin gak mau pakai baju ini. Harus dijelasin. Lucu banget sih Alika memang anaknya itu pede banget, tinter banget bawaannya ya. Ngobrol tuh berani. Tapi yang paling penting tadi ya kan dari tadi ngadepnya banyaknya ke mama gitu. Pas ngadep sini, itu cuci panda sama mini panda itu kayaknya ya. Bener-bener mirip banget. Dan kayaknya mungkin keturunan nih while prepare segala macamnya harus udah disiapin. Tapi yang paling lucu adalah membawa senter. Karena pernah mati lampu di mall. Serem juga sih mungkin ya. Jadi mall, gede, mati lampu. Mungkin banyak zombie ya Alika ya. Aduh jangan deh jangan nakut-nakutin anak kecil ya. Tapi hebat banget Alika. Terus tenaganya tenaga ini lagi. Tenaga gerak ya luar biasa. Langsung dijual lagi sama mamanya. Ayo bapak ibu silahkan. Cici banget ya, cici panda ini ya. Oke, terima kasih panda dan Alika yang lucu sekali. Berikut ini juga pemirsa kita ada kabar dari Andri Sulistiandri nih. Salah satu pemain sinetron yang sedang naik daun. Katanya dia pernah berakting dengan pemain-pemain senior. Salah satunya adalah almarhum Deddy Petet. Dia ingin bercerita nih. Seperti apa suka dukanya menjalani pekerjaannya di dunia hiburan. Langsung kita lihat ini dia beritanya untuk anda. Terima kasih telah menonton.